Termasuk saya sendiri juga membongkar perdukunan dukun-dukun Kasus yang sedang hangat di industri hiburan saat ini, yaitu pertarungan antara praktisi supranatural dengan salah satu praktisi hipnoseus kini sudah naik di level terbaru dimana Gusong Sudin memiliki Padepokan ini melaporkan peselap merah karena memberikan isu yang tidak benar jika praktek yang dilakukannya merupakan tipu-tipu Lalu bagaimana reaksi peselap merah? Atau bahkan Marcel malah balik melapor? Kita lihat saja yuk guys Giga ratrik dibongkar, Udin lapor polisi Peselap merah vs Gusong Sudin terbaru Pencemaran Profesi Dukun Beberapa waktu yang lalu, Marcel dilaporkan pada pihak perwajib oleh Gusong Sudin dengan tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian Dia bahkan menjelaskan jika Marcel sendiri pernah menjelaskan jika dukun yang ada di Indonesia itu hanya terdiri dari dua jenis saja Kalau tidak menipu, ia tentu saja pelaku tindak susila Pengacara hukum dari Gusong Sudin sendiri Teguh Wahano merasa tersinggung dengan kalimat yang dilontarkan oleh Marcel Radival itu sendiri Untuk itu, maiknya Marcel atau si puselap merah ini dilaporkan pada pihak perwajib dengan dali pencemaran nama baik dan organisasi para dukunan Teguh sendiri bahkan menjelaskan jika Marcel sendiri menyebutkan jika semua dukun yang ada di Indonesia memiliki kedok sebagai penipu dan tindakan susila termasuk juga dukun pijat dan juga dukun berana Bentah Lakukan Penipuan Memang sudah bukan rahasia publik lagi jika Marcel sendiri pernah menyebutkan jika Gusong Sudin sendiri kerap kali melakukan penipuan Salah satunya dengan konten pengobatan yang dilakukannya yang ternyata itu semua hanyalah trik sulap saja Padahal saya tidak melakukan penipuan dan tidak ada suatu orang pun yang tertipu dengan tindakan yang saya lakukan Bahkan, saya bisa saja menghadirkan beberapa orang yang berada di dalam video tersebut Dan Alhamdulillah, orang yang ada dalam video itu telah sembuh Bagaimana saya bilang ini penipu? Bagaimana saya dibilang penipu? Beber Gusong Sudin Atas dasar itu, maka Gusong Sudin dan juga pihak pengacaranya melaporkan Marcel Radival dengan dugaan Marcel yang menyebutkan tindakan penipuan dengan modus pengobatan yang dilakukan di padepokannya Lalu kira-kira yang benar ini yang mana? Adakah yang bisa menjelaskan secara detail? Mengaku Korban Fitnah Sebagai pembina padepokan Nurjat Sedate Gusong Sudin menjelaskan jika padepokan itu sendiri sudah menjadi ujaran kebencian dari para netizen di media sosial dengan tudingan penipuan Namun semua itu tidak bisa dibuktikan dengan nyata Dan itu adalah sebuah kebohongan bahkan juga termasuk fitnah yang besar bagi padepokan itu sendiri Gusong Sudin bahkan mengeluhkan dengan padepokannya yang ditutup secara paksa lantaran imbasnya dari media sosial Hanya karena opini ternyata langsung berimbas pada penutupan padepokan itu sendiri Namun Gusong Sudin tidak menyebutkan secara gamblang siapa sosok yang memberikan opini tersebut Yang jelas publik sudah sangat tahu Jika ujaran dari Gusong Sudin menunjuk pada sosok posulam merah atau Marshall Radival Bagaimana perseteruan dengan Kiraden Suryamudena? Berawal dari sebuah undangan yang dilayangkan oleh guru besar padepokan spiritual Nusantara Pria yang satunya langsung bertemu dengan pesulap merah yang sedang viral ini Saat bertemu dengan padepokan Nusantara, Kiraden menuding Jika konten Youtube pesulap merah itu Marshall Radival ini adalah pembodohan publik Padepokan ini bahkan juga mengklaim jika konten yang dibagikan dan dibuat oleh mereka ini Hanyalah sebagai hiburan semata Namun pesulap dengan rambut merah ini menimpali ujaran tersebut dengan menohok Menurutnya, jika memang konten tersebut hanyalah hiburan Kenapa tidak dijelaskan praktik dalam sejumlah konten Youtube Kiraden jika itu hanyalah rekayasa Menurut Marshall sendiri, pembelaan yang dilakukan oleh mereka memang sudah jamat Dilakukan bahkan juga mengakui jika melakukan konten pembodohan dan berdalih Jika itu semua hanyalah sebuah hiburan pada saat mereka sudah mulai terpojok Meski sudah berupaya jika pelet itu memang ada Namun, Kiraden sendiri tidak percaya dengan orang yang kesetanan atau keserupan Hal ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan penuturannya di media sosial Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Saat diminta untuk membuktikan ilmu pelet, Kiraden sendiri Baikan tidak dapat melakukannya Baikan dia menjelaskan jika ilmu pelet hanyalah pikiran dan juga hipnotis Namun, dia Baikan berdalih jika praktik ilmu pelet memang kerap terjadi di kalangan masyarakat Sejumlah konten yang menjerumus pada ilmu pelet Kiraden sudah tidak lagi dapat ditemukan Laporkan yang sebut dirinya penipu Tidak hanya sosok Marcel Radival saja Namun, Gus sendiri mengancam jika akan melaporkan siapa saja yang telah menyebutkan dirinya sebagai seorang penipu Terlebih lagi jika mereka tidak memiliki bukti apapun Jika memang Gus Syamsudin telah melakukan tindakan penipuan dengan kedok pengubatannya Hal tersebut kembali pada kebijakan masyarakat yang mana harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial Bahkan dia juga tidak mau publik menerima kabar jika dirinya adalah sosok seorang penipu Karena negara kita negara hukum, maka jangan hanya mendengarkan dari opini saja Ujar Gus Syamsudin Tanggapan Polda, Jawa Timur Laporan Gus beberapa hari yang lalu masih dipelajari secara detail oleh tim Pitsus Kabit Humas Jatim juga menyebutkan jika semua itu hanyalah pengaduan masyarakat Dan masih belum juga naik pada laporan kepolisian Dalam aduan memang Gus Syamsudin sendiri menyelipkan beberapa bukti Seperti halnya potongan video yang tersebar luas di Youtube Lalu gimana ya nasib Baba Marsha? Hmm jadi semakin panas saja nih Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!